selamat menikmati kali ini kita akan menyimak satu berita tentang Israel yang telah membalas serangan teroris Hamas gitu ya, pejuang kemerdekaan sih ya, kata orang-orang bodoh orang-orang tolul yang di Indonesia gitu ya, yang menganggap bahwa pembantaian untuk anak-anak, pembantaian untuk perempuan-perempuan warga spil dan lain sebagainya itu adalah sebagai pejuang kemerdekaan Palestina ya, tolul sekalian mereka tidak tahu bahwa ini adalah aksi terorisme gitu ya yang tentu saja mengatasnamakan agama, yang mungkin ya orang-orang bodoh, orang-orang tolul tadi itu pasti ya juga sudah memberikan dukungan ya, karena sama tahulah kita teman-teman sekalian, nah kita akan dengarkan ternyata memang jalur gajah itu sudah di hancurkan ya, oleh Israel ya, dengan serangan yang tentu saja tidak main-main lagi dan ini baru permulaan dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa ketika Israel mengamuk maka hancurlah sudah dan kita akan nantikan saja seperti apa ingat bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan sejak jam mendahulukalah sampai pada hari ini tidak ada yang bisa mengatasi orang Israel ya nah, tolong sekalian mari kita simak videonya yang ada berikut ini inilah kondisi terbaru ya di Jabalia Gaza ini memang kondisinya memang sangat korak-koranda ya, hancur berantakan semuanya dan inilah dasetnya ya, serangan Israel tapi uniknya Israel ketika menyerang Gaza, dia selalu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada masyarakat sipil untuk menjauh dari daerah tersebut dan inilah kondisinya sangat sibuk karena ada sekitar 1.500 ya update terbaru ya 1.500 peronis Hamas ya yang mati ya meninggal atau binasa oleh serangan Israel ya kawan-kawannya sudah membombardir Gaza habis-habisan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa peperangan baru dimulai oleh Israel peringatan itu disampaikan Benjamin Netanyahu di akun twitternya pada selasa 10 Oktober menurutnya gambaran kehancuran yang terjadi di kubu Hamas Gaza saat ini hanyalah permulaan di akun Israel mengaku telah melenyapkan ratusan anggota Hamas dan mereka tidak akan berhenti di situ Benjamin Netanyahu pun memperingatkan bahwa di setiap tempat di mana Hamas beroperasi maka akan berubah menjadi reruntuhan bahkan Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa kerusakan itu akan lebih banyak lagi di hari yang akan datang Perdana Menteri Israel disebut terus berhubungan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan para sekutu lainnya sebentar lagi kata Benjamin Netanyahu sebuah kapal induk Amerika Serikat yang merupakan salah satu kapal terbesar di dunia akan tiba di Israel diketahui hubungan Israel dan Palestina kembali memanas hal ini bermula dari serangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober di Israel serangan tersebut menewaskan ratusan warga sipil di Israel yang hanya sesaat kemudian dibalas oleh Israel dengan menyerang jalur Gaza yang dianggap sebagai persembunyian Hamas sedikitnya 1.100 orang baik dari pihak Israel dan Palestina tewas akibat pertempuran tersebut berdasarkan data hari Senin 9 Oktober hingga selasa pagi ini pihak Israel masih melancarkan serangan balasan dan menunggu bantuan dari negara sekutu untuk menyerang Gaza Israel kita tidak ingin persembunyian ini di persembunyian ini di persembunyian di persembunyian dan persembunyian tapi apabila Israel tidak memulai persembunyian ini Israel akan selesai setelah setelah orang-orang Jewish tidak setelah setelah orang-orang Jewish tidak 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 lagi Hamas akan memahami bahwa dengan menyerang mereka telah membuat persembunyian historis ya sebetulnya jadi serangan selamat menikmati